Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, ketemu lagi dengan saya Danini. Hari ini di tangan saya sudah ada 2 TWS dengan range harga yang berbeda. Kali ini 300-400 ribu rupiah. Di tangan kanan saya ada Xiaomi Mi AirDots, ini harganya Rp 399 ribu. Dan di tangan kiri saya ada Eagle Liberty Buds, Rp 335 ribu. Lebih murah daripada Xiaomi. Dan ini produk lokal loh. Kita lihat nih, yang mana yang bakal diunggul. Oke kita mulai dengan Redmi AirDots. Build quality-nya bagus banget. Dari case-nya ada logo Xiaomi, ditutupnya kerasa menggunakan hard plastik. Dan udah menggunakan magnet. Earbuds-nya sendiri juga oke punya. Kerasa tebal tapi gak berat di telinga sesuai dengan ukurannya. Dalam kemasannya udah dapet kabel micro USB plus eartips tambahan. Dan udah splash proof juga loh dengan rating IPX4. Di earbuds-nya menggunakan touch sensor yang bisa mengontrol seperti play, pause, menerima panggilan, dan mengakses voice assistant. Nah yang satu ini produk Indonesia, Eagle Liberty Buds. Untuk lokal print ini kerasa tebal. Menggunakan hard plastik juga dan menggunakan magnet. Begitu juga dengan earbuds-nya. Udah kokoh. Dan gak kalah sama Xiaomi udah splash proof juga dengan rating IPX4. Charging-nya sama, pake kabel micro USB. Udah dikasih juga di dalam kotaknya. Plus dapet eartips tambahan. Dan yang pastinya ada kartu garansi. Seperti Xiaomi AirDots, Eagle Liberty Buds ini menggunakan touch sensor juga di kedua earbuds-nya. Kurang lebih fungsinya sama. Bisa digunakan untuk play, atau pause, atau next song, atau preview song. Memanggil atau menolak panggilan. Dan yang pasti mengakses voice assistant. Kalau kita bahas suara, kedua TWS ini bisa dibilang sih mirip. Cuman kalau kalian yang lebih senang bass, kayaknya Xiaomi AirDots ini lebih cocok deh. Soalnya Eagle ini lebih ke jernih kalau yang saya dapet ya. Jadi untuk soundstage kurang lebih sama. Clear-nya juga kurang lebih sama. Tapi low-nya yang kerasa beda buat saya. Si Xiaomi AirDots ini bass-nya kadang-kadang pecah. Sedangkan Eagle ini dia bisa lebih bulat, dan lebih nyaman buat lingat saya. Tapi jangan lupa, saya orangnya suka balance. Tergantung lagi kalian sukanya tuh dengarnya tipe seperti apa TWS-nya. Untuk middle-nya, kerasa nyaman. Vokalnya masih kedengaran jelas, mau itu vokalis yang cowok atau yang cewek. Dan untuk height-nya, crisp. Sekarang kita bicarain masalah latency. Ya, dengan TWS harga seperti ini, masa sih masa ada latency-nya? Nah, ternyata kalau untuk YouTube normal, dia sangat-sangat minim dan udah nyaman. Tapi kalau untuk PUBG, sekali lagi mirip seperti dengan yang lebih murahan-murahan ya. Untuk main di Android, kerasa banget delay-nya. Kalau di iPhone, kerasa tapi tipis banget dan udah nyaman buat dipake main. Untuk kedua TWS ini, sudah menggunakan Bluetooth 5.0. Dan koneksinya gampang, stabil, gak ada masalah. Kalau untuk baterai, Xiaomi AirDots kalah nih. Kurang lebih 4 jam di earbuds-nya, dan 3 kali bisa di charge di case-nya. Oh iya, pengalaman saya nih. Setelah saya charge, saya diemin nih 1 atau 2 hari. Ternyata baterainya berkurang sendiri. Sedangkan si Eagle Liberty Buds ini, dia udah punya fitur auto-off. Yang kalau 5 menit gak konek ke smartphone manapun, dia akan auto-off. Otomatis sendiri. Untuk baterai, Eagle Liberty Buds bisa tahan sampai 8 jam. Diklaimnya sih. Cuman kalau yang saya cobain, dapat sampai 6 jam lebih doang. Sedangkan di case-nya masih dapat 25 jam tambahan. Untuk kualitas saat menelpon, tadi saya udah nyobain. Saya nelpon baru busum. Dia bilang, kalau yang Eagle Liberty Buds ini, suara sekitar saya lebih masuk. Sedangkan Xiaomi AirDots ini, suara sekitarnya lebih tutup. Cuman hasilnya sih mirip-mirip. Tetap suaranya tuh kayak tutup gitu, agak ketutup gitu. Dan di telinga saya sendiri sih cukup jelas sebenarnya. Jadi bisa dibilang kalau kualitas nelfon standar lah ya. Dengan harga segini juga. Kita masuk ke kesimpulannya. Jadi milih yang mana nih? Aku sih pilih dia. Mas jangan gue bawa masalah lu masuk. Kita lagi bahas TOS, bener gak? Lanjut. Bukan mantan. Kisah banget. Xiaomi AirDots dengan harga Rp 359.000. Atau Eagle Liberty Buds dengan harga Rp 335.000. Yang mana yang saya pilih? Ini pendapat saya ya. Telinga orang beda-beda dan kebutuhan orang beda-beda. Ada yang lebih seneng dengan kualitas suara seperti apa. Ada yang lebih butuh. Ada waterproofnya dan segala macem. Tapi buat saya, Eagle Liberty Buds. Eagle Liberty Buds ini selain lebih murah, dia juga mendukung fitur yang udah sangat baik menurut saya. Sangat cukup sesuai dengan harganya. Selain kualitas suara yang pas, sudah nyaman juga di telinga. Koneksi juga gampang. Dengan IPX4, ini juga udah splash proof. Xiaomi AirDots juga, tapi tetap lebih murah dan lebih baik. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak udah menonton. Kalau video ini bermanfaat buat referensi kalian, bisa di-like. Dan jangan lupa subscribe. Dan klik juga loncengnya biar gak ketinggalan video-video dari Pongkar Pro. Bye! Sub indo by broth3rmax